Intro Ya, bu, tadi kan saya udah ngomong sama bapak sama Pak Harian, Jenny Jadi, karena ternyata tidak ada sosialisasi Tiba-tiba datang polisi, Satpol PP, tentara, BPN, dan sebagainya yang mengukur Akhirnya kita ada perlawanan Nah, ini saya ingin tahu nih, Pak Bang, perlawanan ke pengadilan akhirnya bagaimana, ditanya nih? Jadi, proses awal Awal ya, Bang? Iya Dari perlawanan ini, sebenarnya warga bidara China RW4 dan RW14 itu mengadulah ke kantor kami Nah, setelah mengadu ini, coba kami teliti Setelah A, dari setelah ini, apa yang harus dilakukan? Iya Nah, karena warga bidara China ini masih mempunyai hak-haknya Hak alas tanahnya Nah, karena ini sudah isunya sudah berkembang dengan busuran Sebagai mana yang terjadi konflik kampung pulau Nah, kami coba menghindari dari konflik itu Maka kami lakukan dengan upaya hukum Upaya hukum itu kami lakukanlah Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dengan bugatan flash action Dan pengadilan tata usaha negara Dengan membatalkan SK Gubernur Itu SK Gubernur siapa, Pak? SK Gubernur zamannya Baik itu zamannya diterbitkan oleh Jokowi pada saat itu sebagai Gubernur Dan zamannya Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur juga Nah, kedua SK tersebut di PT UN itu dibatalkan Dibatalkan? Dibatalkan Dan dimenangkanlah oleh warga bidara China Setelah itu proses dia mengajukan banding Nah, pada saat proses banding itu kalah Kenapa kalah? Yang hanya prosedural, bukan kepada materi Bukan Jadi materinya tidak dibahas, hanya prosedural saja Namun di sisi lain, gugatan flash action yang di Jakarta Pusat PN Jakarta Pusat Ini masih berlanjut Selama proses kurang lebih 3 tahun ini Masyarakat melawan pemerintah Yang berkeinginan hak dan keadilannya Sehingga ketika sudah di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dibatalkanlah gugatan flash action ini Dikabulkanlah warga bidara China Yaitu satu, membatalkan didasahnya sertifikat milik Pemprov Oh, ada sertifikat Pemprov disini? Ada, sertifikat Pemprov yang mengaku sertifikat Pemprov Jadi Pemprov mengaku bahwa ini adalah tanahnya? Tanahnya Punya tanah disini Sejarahnya gimana itu? Jadi sejarah sertifikat penerbitan itu tahun 96 baru muncul Sedangkan masyarakat sudah berdiri tahun 50-an Oh, tadi Pak Harianceng bilang tahun 64 sudah sampai sini dari kampung halamannya di medan sana? Bagaimana kepemilikan Pemprov Sertifikat itu Masyarakat tidak tahu pernah diukur oleh Pemprov Tidak pernah BPN datang Tapi itu muncul Tiba-tiba? Tiba-tiba Dan itu dimunculkan oleh Pemprov DKI Dan akhirnya menang juga warga? Dan akhirnya menang warga juga Nah setelah dibatalkan SK Gubernur juga menyarankan perintah pengadilan digantilah Diganti? Diganti Bahwa penggantian itu harus diganti Seluruh warga yang menggugat Jadi seluruh warga menggugat harus diganti kalau mau digusur? Itu perintah pengadilan Perintah pengadilan Jadi itulah Makanya sampai sekarang tenang-tenang karena biar banding kita tidak tahu juga Karena ketika warga datang ke pemerintah DKI Jakarta Menyampaikan aspirasi Bahwa atas kemenangan ini Disampaikan Dan didengar oleh Gubernur sekarang Dan Anies Baswedan Dan Anies Baswedan menyatakan tidak akan banding Nah itu saya hormatilah Tapi saya juga bingung Pak Karena saya juga bingung Pak Hariannya juga Saya muter-muter disini gak ada sungai saya lihat gitu Kan gitu ya Sungai gak ada apa-apa Bapak kok mau digusur gitu Ternyata karena ada proyek Yang katanya proyek untuk membantu orang Jakarta Iya Loh artinya kan bapak-bapak ini Ibu-ibu kan berkorban nih untuk warga Jakarta Iya Betul Betul Kalau berkorban kan harusnya dihargai bentar gak? Iya Wah kak saya yang ngomong gitu Warga itu sebenarnya baik lah Loh kan gitu ya Pak Hariannya sejak tahun 64 disini Iya kan Rela mengasih pemberikan rumahnya Untuk warga Jakarta supaya gak banjir lagi Itu kan namanya Berkorban Sedangkan rumahnya gak banjir Rumahnya gak banjir Iya Gak pernah rumah Pak Harianja Banjir Bukan Pak Karena rumah Pak Harianja Maka Jakarta banjir Ini gak pernah Pak Iya Ini gak pernah Enggak Sekarang bapak-bapak ibu-ibu rela ngasih tanah Supaya Jakarta bebas banjir Tapi kok digusur-gusur gitu loh Dikusur-kejar Malah harusnya berpikirnya kita Pak ya Umum Orang yang rela berkorban kan harganya dihargai ya Kan gitu harusnya ya Bu Ya Bu ya Pak bentuk penghargaan yang diingin oleh warga apa sebenarnya Pak Untuk bidara Cina ini Sebetulnya penghargaan yang dibutuhkan masyarakat itu Tujuan negara itu kan mensejahterakan rakyatnya Betul Kan itu tujuannya Iya Berarti orang yang disini itu tidak ingin terlantar Mana yang terbaik dibicarakan baik-baik kepada masyarakat disini Oke Kan itu yang terbaik Iya Dan sepantasnya Oke Dan yang terbaik lah karena Tidak akan ada orang ingin digusur tambah susah Iya Anak-anak bisa sekolah disini Iya Berobat dekat Betul Anaknya pulang jam berapa aja aman Betul Ada transportasi 24 jam Iya Kalau ditempatkan di suatu tempat Iya Anak-anak ini mau kemana Betul Yang selama ini hanya transportasi Iya ya Jangan kaki ke sekolah Iya Kesana rumah sakit Mau ngisi bensin disitu Kepleset jatuh ke pasar Pak Kepleset jatuh pasan Iya Lengkap semua ya Iya Jadi maunya yang seperti itu juga Pak ya Jadi maunya itu yang terbaik Karena nanti segala-galanya kami serahkan sama Bapak pengacara Waduh Bapak pengacara itu Iya Karena dia membantu kami Pak Dan tidak pernah kami mengeluarkan duit Iya Dia dengan suka rela Udah bertahun-tahun Iya Kadang-kadang Kalau di pengadilan itu Duduk begini Bapak ini udah makan apa belum Gitu Tapi rela Pak Sampai sekian tahun Tidak pernah kami membayar Sesuatu pun Kadang-kadang merokok kagak Jadi Pak Sebenarnya gini ya Jadi sebenarnya adalah Warga sebenarnya gak ada keberatan Tapi tolong dihargai Artinya diganti dengan Pergantian yang benar Tapi dengan fasilitas Kalau dulu kami dekat Ke sekolah saja Anak-anak gampang Tolong dong Nanti juga ke sekolah gampang Kalau dulu ada pasar dekat rumah kami Nanti tolong juga dong Ada pasar dekat kami Begitu Pak kira-kira Di samping juga ada Pergantian yang memang Layak Untuk warga Kan gitu Iya Karena itu ada keadilan aja Keadilan Layak Karena kan masalahnya Ini warga di luar Bidara Cina ini kan Informasinya kan Banyak macam-macamnya Pak Iya Bahwa mereka gak maulah Mereka nentanglah Apa semualah gitu ya Jadi kan perlu mereka tahu juga Kenapa melawan Kan gitu Pak Karena itu dari dulu Iya Yang tidak berkepentingan itu Dari dulu Nah ngomong-ngomong Gak berkepentingan Saya Pak informasi juga Katanya tidak hanya Tidak hanya pemerintah yang punya Sertifikat Ada juga katanya Ada Ada namanya Hengki Sakutra Iya Dan tidak diketahui keberadaannya Iya Alamatnya pun juga tidak tahu Iya Yang menjadi anehnya itu Bahwa ada surat ternyataan Iya Apabila tanah Hengki ini Dibayar oleh negara Iya Maka 25%nya untuk masyarakat Dan itu ada saksinya Saksinya wali kota Jakarta Timur Dan dinas PU Nah kemarin saya dapat informasi Di berita Nama itu masih muncul Ini fakta Nama itu masih muncul loh Pak Dan di pengadilan juga muncul Nama Tapi ditolak Oh ditolak Jadi kemantuan yang tiba-tiba muncul di media Jangan-jangan dia interventsinya Di media Sampai namanya muncul lagi Kalau kata warga sini Goib Oh Goib Oke Pak Saya mau lihat lupa Langsung ke tempat sudetan itu Saya mau lihat Oh apa sih sudetan ini kan gitu Paling nggak supaya kita Masakannya tahu lah Sebenarnya warga Bidara Cina Nggak ada masalah kok Tapi tolong hargai dong Malah harusnya dikasih penghargaan pahlawan Rela ngasih tanahnya Iya kan gitu Bu ya Ibu kenal Hengki Oh yaudah Saya hendik boleh Sampai jumpa. Mari, Pak.